Kenapa Gilang Nuwari yang dipilih? Itu pertama, seperti yang tadi sudah aku bilang, secara kelengkapan proposal. Pertama, kelengkapan proposal memang dia yang berhasil menjelaskan atau dalam kata lain mengartikulasikan ide dia dengan baik. Mulai dari semacam, mulai dari apa yang ingin dia lakukan, bagaimana dia akan melakukannya, terus termasuk beberapa sketch yang dia masukkan. Menurut saya sebagai sebuah proposal itu proposal yang menjanjikan, menjanjikan dalam arti bahwa orang ini kemudian bisa bertanggung jawab atas apa yang akan dia buat. Terus kemudian kedua, tema maupun skill yang ditawarkan oleh si Gilang Nuwari ini pun juga masuk di dalam kategori yang di atas rata-rata. Kemudian teknik dia cukup mumpuni, kemudian tema yang dia bahas tentang siklus kehidupan dan bagaimana kemudian dalam sketch itu dia coba gambarkan menggunakan urutan tertentu. Itu menurut saya, ya kembali lagi tadi menjanjikan, karena ini saya bisa melihat apa yang akan dia buat. Kalau kemudian ada pergeseran-pergeseran, artinya ada yang tadinya akan ini ditampilkan dan kemudian ini akan diputuskan, kemudian tidak ditampilkan atau kemudian ada tambahan, itu memang organik ya, memang itu pasti terjadi dalam sebuah persiapan pameran gitu, menurutku sih kayak gitu. Sub-siklus sendiri, saya kira subsiklus bukan inti ya, bukan inti dari gagasan berkarya saya sebenarnya. Sub-siklus sebagian dari latar belakang berkarya saya, siklus umum, siklus kehidupan manusia umum, kelahiran umati yang kelahiran. Dan kalau di istilah reinkarnasi ada rotasi seperti itu, kelahiran mati yang kelahiran lagi. Nah yang di sini saya ambil sub-nya, yaitu subjektif. Dari satu unit terkecil, dari siklus, itu diri sendiri, itu diri saya karena ini pameran Tuhan saya, Kenapa enggak saya membuatkan apa yang saya pikirkan, apa yang terjadi dengan diri saya. Karya-karya saya yang saya presentasikan di tempat saya ini, dan malam yang kau susahkan, baca malam itu bisa. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Dari dering terakhir ponselmu yang panjang, atau dari serentetan suara nafasmu. Dalam rumah, dalam rumah, biasaan di rumah, dan butuh napak saya yang lebih banyak, butuh dengan ukuran yang kecil ya karena saya mikir. Itu seperti foto-foto yang ada di rumah saya, yang terpasang di rumah saya. Benar-benar sifatnya sangat berbeda sekali. Ya seperti ingin menceritakan, Masih sempat juga menghiaskan rambutku. Saya masih teka, saya masih kecil. Seorang lelaki duduk sendirian di sudut kamar, membakar rambutnya, menghias langit dengan petak-petak ethernet. Di rumah, ruangan-ruangan yang saya gunakan di lirih ini, ya saya memposisikan seperti di rumah. Sebenarnya saya, saya biasa, saya cenderung mengerjakan karya-karya saya di atas kertas, kalau tidak akan pas. Dan jemak, karena suatu waktu saya juga mengeksekusi karya-karya saya di media kayu, itu di salah satu perjalanan yang harus psikofokikan dulu. Dan sekarang saya mencoba mengeksekusi karya saya di Timbuk, untuk menantang diri saya sendiri. Karena ternyata, itu dua atau tiga kali lebih susah daripada di kertas dan di gambar. Karena kadang, material yang saya gunakan juga, suka ada errornya macet-macet, pena yang saya gunakan suka macet. Saya seringkali mengatasi macet waktu mengeksekusi di dinding itu ya, dengan kedua, dengan tangan saya, dengan kulit saya. Pertama, saya goreskan di jam kertas, ini jam pemberian teman saya. Saya menggoreskan penanya di kertas, saya arus diri saya, saya gunakan kulit saya untuk mengetes, apakah si pena itu sudah siap untuk mengambar, atau dia sudah mulai berfungsi lagi, itu saya baru timbuk, terus berulang seperti itu. Berulang-berulang seperti itu, sampai akhirnya. Ya, karena saya jadi, kira-kira kurangnya, timbuk dengan kurang lima meter lah, kurang lebih seperti itu. Kemanakah jalan muncul seolah-olah yang berubah di dinding, saya gunakan sebagai pembelajaran saya, sebagai alat untuk saya membelajari satu tokoh yang bernama Bisma, terlahir di dunia bumi, dan menghadapi siklusi yang sama, kelahiran matian, yang berubah di dunia bumi, seperti itu sih, bagaimana yang menerjemahkan konflik-konflik personalan saya, entah itu dengan keluarga, dengan saudara-saudara gantung saya, dengan seseorang yang penting dalam hidup saya, entah itu teman, entah itu orang-orang yang baru saya kenal, jalan itu, ya seperti itu, bisa jadilah dilupakan oleh semua orang, termasuk oleh kita sendiri, jika aku tak salah ingat, di tubuhmu ada peta, umpama kita bisa mengulang waktu, masihkah kau berani menyapaku sore itu, Terdaunan Dari berpohonan Dari berpohonan Umarin Perancar berkukuran Daham merah Di halaman depan Mencari Gambaran bersuara Perkampungan Tafis Di tengah kutang Melabung bersawar Udara baru Hujan, hujan Di sekitar rumah Mencari Ruangan Resapa Tanah pasang Di ketirnya malam Berikan Ramang Peraduan Jadi awal ketemu Mas Gilang itu dia ngontak saya sore-sore ngajak ngopi Bahwa dia cerita Bahwa dia akan bikin pameran tunggal di Lir di tempat ini Kemudian Karena saya sebelumnya udah kenal dan pernah bekerja sama sama Mas Gilang Kemudian saya awalnya tertarik gitu untuk menjadi teman bicara gitu teman ngobrol aja dulu gitu dia awalnya langsung menawari saya untuk menjadi penulis tapi saya belum bisa menjawabnya karena saya nggak bisa menulis kuratorial kalau misalnya yang dimau adalah tulisan kuratorial saya tentu saja menolaknya kemudian tapi ternyata bukan itu juga yang dimau Mas Gilang adalah tulisan yang lain kemudian saya mikir juga kayaknya akan akan menarik jika saya bisa menulis sesuatu yang lain soal pamerannya nah kemudian saya terus ngobrol mengeksplorasi apa yang sebenernya Mas Gilang ingin sampaikan di gambarnya terus gambarnya kemudian saya kemudian tahu kemudian siklus yang dimaksud oleh Mas Gilang adalah apa perjalanan perjalanan siklus manusia hidup lahir hidup mati itu dia hanya ingin memotret satu bagian saja yang yang itu sebenernya ada di setiap manusia itu kayak pasti bisa mengalami hal itu gitu saya akhirnya kemudian memutuskan untuk memilih sonet yang pertama karena saya ingin mencoba juga menulis sonet gitu terus beberapa sonet saya putuskan untuk 10 sonet dan itu berbicara masalah hidup harian sebenernya dan dan persoalan-persoalan pribadi saya pikir kemudian disitulah ide kami mulai mulai satu gitu ya mulai ketemu gitu akhirnya gambar-gambar yang dihadirkan Mas Gilang ini kan memiliki kas ya kasnya bagi saya adalah sepi gitu kayak ada kesepian yang yang muncul di gambarnya jadi kemudian bagaimana saya mengeksplorasi tema-tema seperti kerinduan itu kan banyak sekali ada yang ke ibu ada yang ke kasih ada yang ke teman makanya saya kemudian mengeksplorasi tema itu dan saya sangat senang bekerja dengan Mas Gilang karena dia cukup bersemangat dan secara ide dia termasuk yang yang apa dipantik langsung muncul banyak gitu menurut saya ini menyenangkan untuk Mas Gilang mudah-mudahan sukses terus berkembungan berkembungan tropis biar ku ceritakan padamu sebuah kisah tentang seorang lelaki yang lelah gaul saja pada dinding yang rentah dengan tinta berwarna biru dan merah yang telah tahu tahu ini bukan soal siapa yang paling lemah si lelaki itu si lelaki itu atau dinding yang penting mereka bertatapan dengan sangat lama dan saling mempersilahkan tubuhnya untuk kita menemukan lagi keduanya sama-sama tak ingin lawannya kalah mencari seribu cara dan siasat agar lawannya berbagi aku tak tahu harus mulai dari mana dari dunia terakhir konsernya yang panjang atau dari serentetan suara nafas disana waktu aku tertidur aku tak tahu harus mulai dari mana dari dunia terakhir mungkin dari sini dari akhir perjalanan sebab dari sana semuanya bermula awal dari hari yang biasa hari yang berulang kesepian merawatku dari akhir perjalanan masih sempat juga kau potong rambutku semuanya bermula seorang lelaki duduk sendirian di sudut kamar hari yang membakar rembulan kesepian merawatku